Intro Jumpa lagi dalam acara kita Today's Message Bersama saya Leonardo Syamsuri Apa kabar semua? Saya berharap Anda dalam keadaan luar biasa Para pemirsa, dimanapun Anda berada Pastikan Anda tune in dengan apa yang saya mau bagikan ini Anda terus in tune Sehingga kita terus menerus bisa menjadi berkat Saling memberkati Nah saudara kali ini saya akan bicara tentang pengaruh uang Oh, pengaruh uang Yes, uang itu berpengaruh Kalau enggak, enggak ada saudara orang yang kejar-kejaran Hidup ini demi uang Mengorbankan kesehatannya demi uang Nah, saudara Yang menarik begini Ayub itu orang yang terkaya loh di dunia Di belahan timur maksudnya Waktu itu, paling kaya Kalau orang yang paling kaya Alkitab mencatat dalam kitab Ayub Berarti Enggak ada yang lebih kaya dari dia Tapi yang menarik Di dalam Ayub 1 ayat 8 Tuhan memuji dia Bahwa ternyata kekayaannya Tidak menggoyahkan kerohaniannya Dia tetap cari Tuhan Dia tetap setia Dia tetap jujur Dia tetap saleh Baca deh di Ayub 1 ayat 8 Bagaimana Tuhan memuji Ayub Di hadapan setan loh Di hadapan musuh Nah, saudara yang dikasih Tuhan Bisakah kita Diberkati Tuhan Tapi Kita tidak terpengaruh Oleh kekayaan kita Sehingga kita menjual iman kita Dalam tanda kutip Atau kita semakin hari Semakin kendor Dan semakin hari Semakin menjauhi Tuhan Atau Kita semakin diberkati Kita semakin dekat sama Tuhan Maka kita semakin Menyalah-nyalah Karena bagi saya, saudara Kerohanian seseorang Kondisi hati seseorang Tidak ditentukan oleh kekayaannya Ada orang kaya Sombong Tapi tidak sedikit orang miskin Sombong Betul tidak, saudara? Ya Ada orang miskin berohani Tapi tidak sedikit juga orang kaya Berohani Seperti yang namanya Ayub ini Jadi kondisi hati kita itu Sangat menentukan Hati-hati dengan pengaruh uang Uang itu tidak punya kepribadian Setuju tidak? Yes Karena uang itu bukan manusia Uang tidak punya kepribadian Tapi uang Bisa mengambil kepribadian Dari orang yang memilikinya Makanya jangan heran Ada orang yang begitu jujur Sebelumnya Dalam hidup ini Tapi ketika dia diberkati Ketika dia menjadi orang kaya Maka kejujuran itu dijual Dalam kata kutip dijual Tiba-tiba dia tidak jujur lagi Tiba-tiba dia gampang suka berbohong Dia ngomong suka berbelit-belit Tidak lagi transparan Kenapa? Karena dia mulai melihat Dan dia mungkin dipengaruhi oleh uang Saudara tahu saudara Bahwa hidup ini adalah saling pengaruh Dengan sesama Termasuk uang loh Bisa mempengaruhi seseorang Saudara jangan heran Saya melihat ada hamba Mbak Tuhan Anak-anak Tuhan Kalau disuruh dalam pelayanan apapun Bagus Pelayanan doa Bagus Pelayanan kotba Bagus Konseling Bagus Selama tidak ada urusannya dengan uang Nah ketika ada urusan dengan uang Maka apa yang terjadi Hamba Tuhan atau anak Tuhan ini Mulai manifestasi Mulai aneh-aneh Mulai berinteraksi berperilaku dengan cara yang tidak benar Kenapa? Uang mengubah orang Hati-hati saudara Anda, saya Kita semua bisa diberubah oleh karena uang Buktinya di negara kita Bagaimana KPK Menangkap tangan begitu banyak pejabat-pejabat di Indonesia Karena mereka dipengaruhi begitu kuat oleh uang Sampai kepribadian mereka pun Mereka gak malu saudara Untuk minta uang Kenapa? Karena mereka memang Sekarang ini Uang sudah mempengaruhi hidup mereka Nah saya mau mengajak saudara Hati-hati Pengaruh uang itu Bisa mempengaruhi integritas Anda Integritas Anda Kepribadian Anda Bisa berubah loh Saya melihat banyak orang berubah Karena integritasnya berubah Karena uang Mereka Mereka Makanya ada ayat yang kita berkata Dalam 1 Timotius pasal 6 Dikatakan bahwa Karena mengejar uang Orang hidup jadi susah Mereka meninggalkan iman Itu kata Rasul Paulus Jadi hati-hati Apakah uang berbahaya? Tidak Saudara Akar dari segala kejahatan Bukan uang Tapi cinta Akan Uang Jadi hari ini Saya mau ajak saudara Jangan anggap enteng Bahwa uang yang Anda miliki Bisa mempengaruhi Anda Jangan bilang Oh enggak Saya gak akan berubah Nanti dulu Kalau Anda sudah mempunyai uang cukup banyak Kalau Anda gak bisa kuat Anda sendiri tidak kuat dalam Tuhan Pasti Anda akan dipengaruhi Dan ada banyak Yang Anda gak pernah sangka-sangka terjadi Dalam hidup saudara Mari Kuatkan diri Anda dalam Tuhan Biar pengaruhmu dalam Tuhan itu lebih kuat Sampai jumpa di acara selanjutnya Today's message God bless you all Amen Sampai jumpa di acara selanjutnya Sampai jumpa di acara selanjutnya Siapkan diri Anda dalam Tuhan Terima kasih sudah menonton Terima kasih.